Jika saya ditanya, apa tantangan terbesar ketika melakukan presentasi? Dengan mantap saya menjawab, tantangan terbesarnya adalah ketika saya melakukan presentasi di depan orang-orang yang lebih berpengalaman dan lebih senior daripada saya. Apakah Anda merasakan hal yang sama? Meskipun begitu, ketika kita mendapatkan kesempatan ini, kita tidak perlu menghindar bahkan melarikan diri. Karena sebenarnya ini adalah kesempatan emas untuk kita bisa terus bertumbuh. Lalu bagaimana supaya kita bisa melakukan presentasi di depan senior tanpa rasa nervous? Sebelum masuk videonya, jangan lupa untuk terus support kami dengan subscribe channel Academy Trainer. Tekan tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi dan kami semakin bersemangat untuk menyajikan video-video seputar jago bicara. Sahabat Akademi Trainer, di video kali ini kami akan membahas tentang tiga hal yang akan memudahkan Anda untuk melakukan presentasi di depan orang-orang yang lebih senior. Apa saja tiga hal itu? Yang pertama adalah tata kembali tujuan presentasi Anda. Anggaplah ini adalah salah satu cara untuk Anda bisa terus bertumbuh. Persiapkan presentasi dengan matang supaya Anda tidak gelagapan di depan orang-orang yang berpengalaman. Kemudian hal yang kedua adalah ciptakan suasana yang menyenangkan. Ketika Anda presentasi di depan orang-orang yang lebih senior, tentu saja Anda harus bersikap humbleness dan tidak tampak menggurui. Ajak mereka berinteraksi supaya Anda bisa menyamakan frekuensi dan Anda akan berhasil mengajak mereka menikmati presentasi. Dan yang ketiga adalah memiliki kredibilitas. Ini adalah hal yang mutlak. Dan supaya Anda memiliki kredibilitas, salah satu caranya adalah dengan menjaga penampilan. Anda perlu menyesuaikan penampilan Anda dengan tema acara yang akan Anda hadiri. Sahabat Akademi Trainer, itulah tadi tiga hal yang memudahkan Anda untuk melakukan presentasi di depan orang-orang yang lebih senior atau lebih berpengalaman daripada Anda. Semoga membantu. Jangan lupa untuk terus like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang akan mendapatkan pengetahuan seputar jago bicara. Terima kasih telah menonton!